Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Kebumen Tulen Pada kesempatan kali ini saya akan bagikan tutorial lagi Yaitu seputar tiket kereta api Yaitu cara melakukan pemesanan tiket kereta api pulang pergi Secara online di aplikasi Akses by KI atau KI Akses versi yang terbaru Update terbaru di tahun 2024 ini Baik, yang pertama silahkan kalian buka saja Pastikan sudah download aplikasi Akses by KI atau KI Akses versi yang terbaru teman-teman Kalau sudah silahkan kalian buka aplikasinya Dan kalian bisa pilih saja untuk tiket kereta apinya Disini saya contohkan untuk tiket kereta api antar kota ya Kalian pilih yang ini Lalu silahkan kalian masukkan untuk stasiun asal dan stasiun tujuannya Baik, disini saya contohkan misalnya dari stasiun Pasar Senin Menuju ke stasiun Bandung ya teman-teman ya Baik, selanjutnya disini kalian untuk menghidupkan Atau menyalakan tombol atau fitur pulang pergi Silahkan kalian bisa nyalakan atau aktifkan tombol pulang pergi yang ada di sebelah kanan ini teman-teman ya Sampai berwarna biru Nah ini tombolnya Kalian klik saja sampai berwarna biru seperti ini Nah kalau sudah silahkan kalian bisa langsung pilih untuk jadwal pergi dan juga pulangnya teman-teman ya Disini kita pilih untuk jadwal keberangkatan atau jadwal perginya Misalnya di tanggal 5 Juni tahun 2024 yang ini Silahkan kalian klik simpan di bawah ini Lalu silahkan kalian pilih untuk tanggal atau jadwal atau tiket pulangnya Disini kalian klik dan misalnya saya contohkan di tanggal 8 Juni tahun 2024 Kalau sudah kalian klik saja simpan di bawah ini Baik selanjutnya silahkan kalian pilih untuk jumlah penumpangnya Yang ini kalian klik saja Misalnya kalian membawa bayi yaitu bayi di bawah umur 3 tahun Kalian pilih yang kanan ini ya teman-teman ya Ini adalah untuk bayi atau infant Yaitu umur di bawah 3 tahun Nah ini kita pilih yang dewasa Lalu kalian klik simpan Baik disini kalian klik cari tiket kereta apinya Nah disini sudah muncul disini cuma satu ya Ada kereta api Cikurai Untuk harganya di harga 45.000 rupiah Silahkan kalian bisa langsung klik saja tiketnya Lalu kalian klik di bagian harga yang ini Kalian klik Nah selanjutnya kalian pilih untuk tiket pulangnya teman-teman ya Kalian klik lagi keretanya Seperti ini Cikurai Kemudian kalian pilih atau klik di bagian harganya Baik disini silahkan kalian masukkan Untuk data penumpangnya teman-teman ya Disini kalian sudah pilih tiket kereta api Untuk pergi dan juga pulangnya Silahkan kalian scroll ke bawah Dan kalian klik di icon pensil yang ini Untuk menambahkan penumpang yang akan naik di kereta apinya Lalu kalian klik tambah penumpang baru Baik disini silahkan kalian isi data penumpangnya Sesuai dengan KTP atau kartu keluarga Untuk tip ID silahkan kalian bisa pilih saja KTP Oke misalnya kalian belum memiliki KTP Kalian tetap harus pilih ID yang KTP Kalau sudah silahkan kalian klik simpan Yang ini Baik selanjutnya untuk nomor ID nya Silahkan kalian bisa masukkan untuk nomor KTP kalian Atau nomor NIK yang ada di kartu keluarga Jadi bukan nomor kartu keluarga ya Kalau nomor kartu keluarga itu kan yang ada di atas ya teman-teman ya Untuk nomor NIK yang ada di kartu keluarga itu biasanya ada di sebelah nama kalian Baik kalian masukkan saja nomor KTP atau nomor NIK yang ada di kartu keluarga Jika belum memiliki KTP Selanjutnya kalian masukkan untuk nama lengkap kalian Sesuai dengan KTP atau kartu keluarga Nah kalau sudah kalian bisa klik saja simpan di bawah ini Oke selanjutnya kalian scroll ke bawah Dan pastikan datanya sudah benar Lalu kalian klik lanjutkan di bawah ini Dan klik ya lanjutkan Oke selanjutnya kalian bisa langsung pilih untuk kursi berangkat Atau kursi pergi dan juga kursi pulangnya teman-teman ya Disini kalian cukup klik saja pilih kursi yang ini Kita pilih kursi untuk yang berangkat atau perginya dulu Untuk pemilihan gerbong kalian bisa pilih yang ada di bawah ini ya Ekonomi 1, 2, 3 dan seterusnya Misalnya kalian ingin pindah di gerbong 3 Kemudian untuk kursinya yang dekat jendela Misalnya di 6A atau 7A ya seperti ini Misalnya di 6A ya Nah kalau sudah kalian klik simpan Lalu kalian bisa pilih kursi juga untuk tiket pulang kalian Kalian klik saja pilih kursi Lalu untuk pemilihan gerbong yang ada di bawah ini Misalnya di ekonomi 5 Kemudian di kursi 7A misalnya Lalu kalau sudah kalian bisa klik saja simpan di bawah ini Nah jika dipastikan sudah sesuai untuk kursi Sesuai dengan yang kalian inginkan ini Silahkan kalian lanjutkan saja di bawah ini Kalian klik lanjutkan Baik jika kalian ingin menambahkan asuransi Atau perlindungan diri Kalian bisa pilih di antara 2 ini ya teman-teman ya Jika tidak atau sudah Kalian bisa klik saja lanjutkan yang ada di bawah ini Baik selanjutnya disini kalian klik saja lewati Disini kalian klik lanjutkan Dan disini ada halaman konfirmasi Silahkan kalian cek kembali Kalau sudah dipastikan benar Disini untuk harganya Rp145.000 dikali 2 ya Berarti Rp90.000 Oke kalau sudah kalian klik saja Centang di syarat dan ketentuan yang ini Sampai berwarna biru Lalu kalau sudah silahkan Klik saja bayar di bawah ini Kemudian kalian pilih untuk metode pembayarannya Tersedia kai pay Kemudian ada transfer ATM Ada gray retail, e-wallet dan lain-lain Misalnya di Indomaret Nah kalau sudah dipastikan benar Silahkan kalian klik saja bayar di Atau dengan Indomaret Untuk cara pembayarannya Kalian cukup tunjukkan saja Kode pembayaran ini ke Kasir Indomaret Atau Alfamart nya teman-teman ya Sesuai dengan metode pembayaran yang kalian pilih Kemudian nanti dari si Kasir Itu akan mengkonfirmasi lagi Kepada kalian ya Untuk memastikan bahwa Data dan juga jadwal yang kalian masukkan itu Sudah sesuai Nah jika sudah terbayar Nanti kalian simpan untuk struk pembayarannya ya Kemudian kalian bisa langsung Masuk lagi ke aplikasi Akses by KI Atau KI Akses versi yang terbaru Untuk melihat tiket yang sudah Kalian bayar lunas tersebut ya Caranya kalian masuk ke aplikasi KI Akses Atau Akses by KI Selanjutnya kalian bisa Pilih lagi Untuk menunya di My Ticket Atau tiket saya ya Yang ini Nah kalau sudah Nanti tiket yang sudah kalian beli Atau bayar lunas Akan muncul disini ya Kalian simpan saja Untuk kode tiketnya Untuk selanjutnya Kalian bisa cetak Di mesin boarding pass Yang ada di stasiun keberangkatan Baik itulah Cara mudah untuk bisa Melakukan pemesanan tiket Kereta api Pulang pergi Secara online Di aplikasi Akses by KI Update terbaru Di tahun 2024 ini Semoga bermanfaat Kalau ada percayaan lain-lainnya Kalian bisa tulis di kolom komentar Share teman juga Sosial media kalian Jika video ini bermanfaat Jangan lupa untuk like Comment dan juga Subscribe channel saya Terima kasih Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh